Intro Sekarang kita masuk ke partai kedua Yaitu Ciliduk Pelawan Jakarta Utara Baik udah siap ya bekasih Eh bekasih lagi Ciliduk Pelawan Jakarta Utara udah siap ya Siap Untuk peserta pertama Ciliduk Melawan Jakarta Utara Bobi Almahbub dari Ciliduk Berhadapan dengan Abadi dari Jakarta Utara Oke langsing langsung singkat ya Assalamualaikum Wr. Wb Kenalin teman-teman saya Bobi dari Madura Dan saya lulusan sastra Arab Sekarang saya sering konten sebagai komentator bola versi Arab Temanya timnas ya Saya punya masukan Tolong sepak bola timnas Indonesia Tiru sepak bola-sepak bola di Arab Baik secara performa dan manajemen Kenapa? Karena di mindset orang Indonesia Orang jago orang Arab itu cuma jago di bidang agama Padahal orang Arab juga jago di bidang sepak bola teman-teman Contohnya sekarang klub-klub bola besar di Eropa Itu dimiliki sama orang Arab Seperti PSG Manchester City Newcastle United Disingkat NU Itu punya orang Arab teman-teman Dikira orang Arab cuma bisa manian korma Tidak jangan macem-macem Orang Arab diam memanian korma Bergerak membeli klub bola Allahu Akbar Bahkan teman-teman Piala dunia tahun 2022 Itu dilaksanakan di salah satu negara Arab Yaitu Qatar Piala dunia Qatar itu dilaksanakan pada tanggal 21 November Hingga 18 Desember 2022 Itu salah Piala dunia Qatar itu dilaksanakan pada tanggal 26 Rabiulah akhir Hingga 14 Jumatil awal 1444 Hijriah Itu pun nunggu munculnya Hilal Hilal gak muncul piala dunia diundur Yang Muhammadiyah kick off duluan Dan jujur teman-teman Semenjak saya menjadi komentator bola versi Arab di Instagram Saya sering konten Saya risih Karena di setiap timnas bertanding Saya dituduh Saya dipaksa untuk komentatorian Arab versi live gitu Saya gak masalah Gak apa-apa Cuma yang saya takut suara komentar Arab saya Nanti bentrok sama Bung Jebret Sama Bung Ahai gitu Kan gak enak Al-Natiha fitah adil al-an Baina muntahafriki Indonesia wa Thailanda Wa yamur marisilinu adorabuhum fa'aluhum Wa ayah ufinis fi tasjidil marma Dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib Nanti bentrok sama Bung Ahai misalkan Rumya janibeya min Arhan Perataama Kurra kurra khatira kurra khatira Lu bar leaves Mustahil Mustahil putting Hadhaf raw' raw' enggak enak teman-teman cuma teman-teman begini-begini saya tuh suka nonton bola kalau main enggak gitu apalagi kalau timnas yang mainkan Kenapa sekarang saya orangnya gendut teman-teman orang gendut itu jarang diajak main bola karena memang enggak jago orang gendut jago main bola itu cuma ada di film komedi bola contohnya di film roaldo wati ada amat gondrong orang gendut yang selalu bilang aduh bembarahi gitu-gitu dia jago teman-teman sama di solin soker ada kakak ketiga orang gendut terbang kok bisa saya jangan akan terbang lari lima kilo saya langsung asma teman-teman suara napa saya ya gimana saya orang gendut berat badan saya 98 satu lagi asmalhusnah huh Terima kasih saya Bobby selanjutnya kita sambungnya dia abadi dari Jakarta Utara Hai kyo selamat malam semuanya ya sebelumnya kenalin gua pilih poinjagi jujur Bang ya gua nggak ngikutin timnas Indonesia sekarang karena menurut gua timnas paling kuat itu timnas zamannya BP soalnya pas jaman BP minumnya kukubi my energy Rosso gua nggak ngikutin timnas sekarang soalnya gua nggak punya TV Bang beneran dah sekalinya gua nonton timnas itu pun ke jebak hujan diwartek Bang dan nggak enaknya ketika ke jebak hujan diwartek itu yang komentatorin malah ojol-ojol yang gabut Bang enggak enak banget lah tar abis ini goldeng goldeng gold bohongin gua lo goblok mending makan goreng aneh banget dah dan udah gitu ya timnas sekarang tuh kebanyakan pemain-pemain naturisasi gitu Hai naturalisasi itu udah gue tulis naturalisasi di dalam kurung di libetin gitu sengaja teknik komedi baru itu namanya banget dan karena kebanyakan menaturalisasi ya gue jadi ngikutin karena di Indonesia sendiri banyak main-main bagus gitu gitu gue ngeliat main naturalisasi namanya Sandi Wallace pemain santai banget nih Wallace lagi Sandi Wallace gua pikir nek tukang es krim apa ya es krim Wallace kan ternyata pemain bola gitu ya daripada manggil Sandi Wallace mendingan kan lu panggil Sandi Bandut gitu emang sih Sandi Bandut nggak bisa giring bola tapi kan dia bisa giring opini rakyat aku raya dan gue sebel pas piala dunia kemarin di Bali tuh gagal piala dunia U20 di Bali gagal padahal gue pengen banget gitu lihat Indonesia di Bali tapi gantinya katanya Indonesia ganti ngelawan Argentina dan dijanjikan Messi bakal datang dan ternyata yang datang gua gua wadiskan terima kasih itu dia tepuk tangan dong untuk Abadi Jakarta Utara dan Bobby al-Mahbub siladuk Oke iya oblong kompak ya tapi ya Oke siap silahkan Patra Gumala untuk mengomentari Bobby al-Mahbub dan juga Abadi dari Jakarta Utara Oke kalau yang segmen ini kayaknya secara stand-up lebih bener ya daripada yang sebelumnya ya yang apa Bekasi lawan Cibinong ya tadi tuh nggak ada apa itu pertama tadi kalau ini bener ada delivery ada materi Bobby tadi ya secara karakter sama kayak di videonya cuman kalau Bang Abadi kayaknya titik gede ketawanya pas jadi Filipo Inzaghi tau gitu tiga menit aja Bang kayak gitu Bang coba satu Filipo Inzaghi dua lagi dong satu lagi jadi apa satu lagi satu lagi bang satu lagi tahu gitu kan tiga menit aja Bang kayak gitu Bang ya itu aja lah ya Sub indo by broth3rmax